Peresmian Stadion Joko Samudro Gresik menuai banyak kontroversi, salah satunya dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Gresik. Mahasiswa menilai bahwa pembangunan Stadion Joko Samudro ini tidak diperlukan oleh masyarakat Gresik, serta pembangunan Stadion ini juga menghabiskan uang rakyat. Hal itu disampaikan lewat orasi yang digelar di depan Stadion Joko Samudro Gresik jelang peresmian. Komar selaku korlap aksi mengatakan pembangunan Stadion tersebut dinilai banyak merugikan rakyat. Selain memakan anggaran lebih dari 400 miliar rupiah, pembangunan ini juga menghilangkan situs sejarah dan mengancam ekosistem lingkungan. Sekarang itu banyak masalah. Pertama anggaran yang diplotkan atau dilakukan anggunan anggaran yang secawal itu semakinlah semakin bertambah. Namun setelah jadi banyak yang berkurang, banyak yang berkurang termasuk seperti atap dan kursi yang semula dikonten itu akan penuh. Ternyata tersebut penambahan, sekitar 3 tahun itu penambahan dengan jumlah total 400 miliar rupiah yang semula anggarannya ada 2,5 miliar. Ternyata banyak yang dikurangi. Nah itu merupakan aneh nomor satu. Nomor dua, kita melihat prioritas dari pembangunan ini. Pembangunan stadion ini bukan prioritas menurut kami karena masih banyak masyarakat yang kebutuhannya seperti belum terkenuh. Seperti dari selatan yang panjir, nelayan, petani, dan anak sekolah yang banyak ini semakin bertang, semakin banyak yang tersebut. Selain itu dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut agar pembangunan proyek Stadion Joko Samudro ini untuk segera diaudit. Serta mahasiswa juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib rakyat dari pembangunan stadion. Akibat aksi serta persiapan peresmian Stadion Joko Samudro tersebut, ruas jalan di depan Stadion macet dua arah. Rencananya peresmian akan dilakukan hari ini yang akan dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Jawa Timur, serta Bupati Gresik.